Halo guys apa kabar guys kembali di channel koper kalian channel tokusatsu channel review dan unboxing mainan tapi juga karena juga unboxing konten komik hari guys suara gua rada aneh karena saya sedang pilek ya tiga hari belakangan lagi hujar karena bulan Desember video kali ini kita akan unboxing komik ya nanti-hentinya gua membuat konten komik langsung aja saya sudah menyiapkan alat bantu seperti kater karatan dan juga gunting saya ingin gua rekening apakah perlu kita pakai lightning Oke oke boleh oke gua beli komik nih sumpah baik banget guys dan juga berat sekali ini berat komiknya 6 kg lebih gak bayangin ini gua hilap sehilap-hilapnya beli komik di online shop atau di toko hijau ya ini juga sih di marketplace Facebook guys lihat segini segini gede loh lihat dari bawah tuh dan ini masih belum masih belum semuanya ya masih ada lagi ini masih ada lagi ini masih ada lagi ini kita unboxing dan rata-rata isinya komik jadul Oke kita unboxing dulu dari yang paling besar ini bukan oleh-oleh dari kampung ya jadi isinya komik semua kata selernya ini total enam kiloan jadi nih packaging aja udah kayak oleh-oleh dari kampung gitu loh oke nampak berlama-lama langsung saja kita akan timelapse untuk unboxing paketnya ini let's go oke guys yang pertama sudah kita buka agak gokil juga sih bukanya ini jadi gua balik ini isinya ya dua berapa judulnya banyak lah kita buka aja wow gila guys Maksara kau masih ada uuh posong uh Gila banyak betul guys komiknya guys Oke terus kita buka dulu yang ini ya kita buka kita naikin kameranya kembali kita timelapse let's go oke guys ini paket yang tadi saya dalam satu ikatan sudah kita unboxing wuhh banyak sekali gila oke pertama di atas ini langsung aja ya ini judulnya itu mana sih anima plus ya jadi sebenarnya guys saat gua masih kecil dulu ya entah tk sd atau sempe itu sebenarnya baik-baik komik bagus tapi enggak semuanya gua punya jadi udah punya rezeki udah punya gaji sendiri jadi suka hunting-hunting komik jadul yang dulu belum saya punya gitu ya eh saya beli guys dan juga salah satu wishlist gua ini aduh banget sumpah loh langsung aja kita perkenalkan ini komik pertama yaitu volume satu yang pasti legal no kan MNC ini judulnya plus anima kalau nggak salah itu tentang kayak cerita apa makhluk-makhluk yang mempunyai apa sih kekuatan gitu kayak seperti binatang burung lah atau ikan lah gitu loh makanya mana sih ini ya mukai Natsumi lihat dulu sinopsisnya mana sih Koro adalah seorang anima yang memiliki salah satu kekuatan binatang nah itu dia membangunakan sayap dan terbang di udara menyadarikan yang dibilikinya cara mencari tempat yang dapat menerima keadaannya di satu itu di suatu hari yang bertemu Husky yang rata juga seorang anima wow tahun berapa nih sepul ribu 9500 rupiah Indonesia disini 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 kita lihat penasaran ini terbitannya wow gambar bagus ya gambar-gambar ini kayak kayak ini Kura Pika Hunter Hunter wait 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 ini produksi terbitannya tahun berapa guys 2004 oh my god gue masih SMP SMP apa SD ya kayak gitu lah wah jadul sekali iyalah gua dulu tuh cuman beli komik cuman modal kalau nemu aja yang di Indomaret atau di toko-toko koran gitu selebihnya selengkap-lengkapnya nggak pernah ke gramedia gitu guys jarang ke mall nggak kayak sekarang udah kerja gitu udah punya kendara sendiri pulang kerja pulang gawe bisa hunting komik sendiri di apa di gramed di mall-mall gitu guys wah mantap ini 10 volume tamat oke 8 7 nah gitu deh jadi kayak ada teman-teman punya kekuatan binatang dan itu menarik perhatiin gua untuk dibeli karena ini harganya murah meriah ya gua beli loh beli di shopnya dia juga jualnya itu bekas di rental jadi malu aja guys kalau kalian dari awal video itu warna-warna bukunya sudah menguning karena bokas di sewa oke kita next lu taruh dimana ya penuh nih meja review gua kita taruh next eh disini nah ini di depan kalian sudah ada komik wah ini cuma ada dua volume nih ini dia sil slash kizuna 1400 loh ini tahun kapan yang disewa ya 1400 rupiah kebeli apa sekarang oke kenapa saya beli komik sil slash kizuna gua nggak tahu background atau story seperti apa dan juga ini legal dari mnc komik kenapa karena yang buat komik ini kini adalah komik yang membuat komik beyblade bakuten auki takau tuh kan kece ini tentang apa sih kayak ada dragon-dragonnya kizuna en anaknya pintar satu hari dikirim oleh lainnya sebuah sebuah buku tua ternyata dia dalam buku itu terdapat bis dengan kekuatan sangat besar di sini hanya bisa dibangkitkan oleh perjanjian antar kizuna dan bis bernama blei tersebut blei sil slash attack 13800 ini tadi 10.000 ini tadi 10.000 wah penasaran saya tahun berapa ini dibuatnya mari kita lihat di paling belakang ya kalau terbitan MNC come on kok nggak ada aja di depan oh ya di depan tahun 2008 fix ini saya ada SM pendek SMA kayaknya lupa wah ini ada belakang bawahnya apa ada sampulnya gitu loh bekas di apa di sewa grow tentang ceritanya apaan belakangan pokoknya kita udah punya di tangan kita nanti baca dan review karena ini pengarangnya sama dengan pengarang komik beyblade gue ada nggak ya oke sayang sekali komik beyblade nya sedang ada di tempat gue lain di atas laptop gue kayaknya deh jadi nanti kita komparisan saja saat kita review tuh gambarnya tuh bener-bener gambar takawa dan teman-teman gitu loh korei terus Kai oke ini buku apa komik judul kedua sekarang ada lagi wih sampe tiga buku dong wih ini dia Saint Bladers Saint Bladers tuh sebuku sewa seribu rupiah tahun kapan ini ya kenapa saya beli buku komik ini karena murah dan ada bled-bled nya gitu loh tuh ini udah fix ya ini bebet tapi ini legal loh buku komik Alex Mediacom Putindo ini ada Dragon Dragon V1 melawan Dragon Fang ini ngambur parah Miyazaki Masaru Interu gak pernah tau lompok samping selanjutnya berkini dengan Syutai yang memenangkan turnamen penyisian daerah dengan gemilang Hayato terpaksa atas berhadapan dengan lawan yang paling jahat berhasilkah Hayato mengalahkan lawannya dengan Old Eye Blade wih ini lawan World Walk 2 oke let's see kok tebel banget kok dikasih sampul guys lumayan wah ini ekstren terawat tahun berapa guys mana 2006 2006 SMP gua ya 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 Saint Bladers 2002 Hudson Soft Takara berarti ini beneran tentang Blade Blade gitu kita gak tau wih oke nanti kita review waduh apaan tuh oke mungkin kayak set story ada dua volume dan karakter utamanya bukan si Kinomiya Takau oke ini judul ketiga next kita punya wah ini mantep banget nih gua udah ngidam-ngidam banget nih ini adalah judul namanya Comic Bomber dan dia sampai volume 12 tuh iya gak sih tamat ya oke harusnya tamat ya dan ini tentang bagaimana orang membuat karya komik seperti bentar saya ambil dulu kalau gak salah ya guys sebelum ada bakuman itu ada Comic Bomber itu dia kita lihat sinopsisnya tapi ini volume 2 guys mana karena volume 1nya tenang saja ya mana nih saya sudah beli saya sudah beli yang volume 1 jadi langsung saya hunting di toko hijau di toko cokpet komik komik bomber komik komik bomber volume 1 karena gua beli ini penjualnya bilang miss volume 1 langsung saya beli langsung saya halalin taruh di keranjang check out terus di packing sekarang saya lagi buka paketnya gitu guys oke langsung aja kita timelapse let's go oke sudah dibuka ya kan komik bomber tuh kolom 1 kolom 2 wuhuuu tapi ada staplesnya guys it's okay lah udah murah ini gua beli dari bawah harga 10 ribu ini gua lupa ntar gua kasih ya di kiri bawah komik bomber Shimamoto Kazuhiko kita lihat sinopsisnya guys celaka perampokan bang yang sedang berlangsung depan mata Hono Mayuru ternyata dipengaruhi komiknya apa kata dunia nanti tentang komik-komiknya bisa-bisanya karya dibilang mengilhami kejahatan reputasinya bisa hancur ini tidak bisa dibiarkan Mayuru Hono dan para asistennya membahu-membahu membekuk sang pelaku tapi mereka harus merampungkan komiknya dulu wow ya kan teman komik kan kayak bakuman dan kenapa gua pengen beli ini padahal ini komik sudah jadul banget kita lihat let's see wah udah berjamur wah wah gokil coba kita lihat 2007 ya 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 SMP ya jadi kita lihat gambarnya tuh ini jadul banget loh wah ini mah gak marah kayak sensei ya gitu guys kita harus menyimpan kekayaan yang kita miliki dengan baik yang begitu kita juga dengan bahan cerita gunakan untuk kepentingan orang banyak ya kan tuh 90-an banget enggak nih 80-an ini mah parah kayak ini di Jepangnya dibikin tahun berapa guys tahun eh 2001 deng Hoeropen oke jadi kenapa kok Kak Anas bisa pengen beli komik ini padahal gak terlalu terkenal juga dan gambarnya juga bukan seperti yang kita pikirkan dulu kan kalian tahu saya itu pen apa ya suka membeli atau koleksi majal xv kids jadi dulu di xv kids itu gak cuman soal mainan anime toys film ini juga suka promosi komik atau merchandise yang lagi hits lagi booming pada masanya pada masa-masa saya SD dan SMP oke dan muncullah komik apa gambar komik bomber dan gua bacok tentu tentang pembuatan komik dan baru sekarang 2021 gila gua udah berapa tahun gila dari gua semenjak beli SD ke SMP baru sekarang gua pegang komik ini beneran walaupun dengan kondisi yang sudah maaf sudah menuring kertasnya tuh wow itu bener-bener sesuatu yang tidak terpikirkan loh volume 6 komik bomber dan ini juga ada ya komik bomber yang ee apa ee sequel kedua kalau gak salah ini moga-moga ini komik terakhir ya gua lupa ceknya sih udah tamat sih oke itu dia judul ke sumber satu dua tiga judul keempat dan kita akan ee kasih tau aja untuk eh ini ada deh volume 13 nya nih ketinggalan nih guys tuh tamat udah tiga belas tamat oke fokus nah ini dia tadaaa kita aduh salah kita punya komik oh ini super duper jadul ya kayak nama judul komiknya super super duper jadul ya kan ini gua beli komik super bidaman mainannya aja jadul apalagi komiknya uh gila item banget ya gitu lah kalo beli komik yang bekas rental masa mau dapat yang warna putih sih pastikan udah tuh tidak terawat it's okay guys kita taroknya gimana ya gini aja deh agak rempeng juga sih bikin konten komik gini nah oke guys saya punya sorry saya coba kita cium dulu seperti apa wangi kotasnya wah wah jangan ditiru guys gila ini kayak bau tanah banget kok bau tanah bau tanah sumpah so ini deh guys komik super bidaman 700 perak sebuku astaga ya Tuhan tahun berapa ini legal guys MNC Imaga Shun super bidaman kalo orang yang jual kondisi bukunya agak bagus harganya agak mahal yang ini harganya gua lupa lah pokoknya nanti setiap harga tarik komik yang gua beli gua kasih di kiri bawah lisens edition tuh logo tuh masih ada tulisan Jepangnya loh edisi bahas Indonesia apa nih manga mania ya guys saya sudah pernah bikin konten super bidaman sekarang sudah kesempatan lagi ee ee dapet komiknya yang dijual atau dibitkan dulu mungkin jauh sebelum temen-temen lahir gua juga begitu oke 8.500 guys gila wow dulu guang jajan itu berapa ya masa itu ya wow kita lihat sinopsisnya ini si karakter utamanya oh gak ada sinopsis hanya gambar komik kanan media aja udah gitu dan dia masih pedomannya masih baca di kiri lihat guys gimana gak jadul coba apa nih oh ini si alamat penyewa komiknya crayon entahlah oke bakiu repatsu supaya bidaman dari 96 diterbitkan 2001 guys wah ini anak milenial banget nih kelahiran anak milenial tapi tahun 2001 itu ya gua masih SD dan gak mungkin juga gua beli komik sebanyak ini karena wong jajan gua itu gak sebanyak itu ya cuman bisa beli cilok sama es aja jaman dulu kan yes berhasil anjrit ini sumpah wah ini udah kayak time gua udah kayak apa ya kayak buka kapsul waktu gitu kayak gua tuh kembali lagi di zaman-zaman gua SD temen-temen gua dan gua baca komik pas pulang sekolah dari SD wah gila dan itu saat-saat pas PS1 baru muncul oh my god dan dengan ini gua akan menambah pengetahuan saya tentang mainan super binaman dan juga kalo gua punya mainannya lagi gua akan mereview sesuai dengan ini dan ada komik volume yang misi nah 1 dengan 6 6 terus 7 volume 9 volume 8 mana kan volume 8 itu missing jadi gak tapi kita sudah punya guys ya kita sudah punya disini jadi ini ada di dalam sini ada komik supaya binaman volume 8 jadi kita akan timelapse let's go oke guys sudah saya unboxing jadi sebenernya saya di toko gua beli di tempat yang apa gua beli di ini di duh sama banget sih APKnya dah gua beli ini di toko hijau ya tokpet ya bukan promosi dan oke nah ini dia gua beli ini ya tuh volume 8 tuh missing kan tuh ini kayaknya yang punya si itu dah wah gila ini wih ya ini bukunya bagus banget masih putih guys wuhuu oke asok saja kita eh satukan dengan teman-temannya volume 7 boom volume 8 dan gua ini beli apa ya masih kita sebut komik apaan sih Kak Anus gak jelas nah ini adalah komik buat Indonesia ya ya kartun Benny and Mice dari gambarnya kalau teman-teman dulu suka baca koran dan baca koran cuma cari yang komik-komik lucu ini gambar kayak gini dong Benny dan Mice tuh ada warung jadi ini tentang kartun-kartun jokes atau sindiran-sindiran seputar ibu kota atau kehidupan-kehidupan Jakarta atau Indonesia sekitarnya ya cukup menarik dan gak akan bosen dibaca kalau buat nunggu-nunggu kalau buat kayak nunggu apa lagi cukur nungguin giliran cukur rambut nih dipangkas boleh nih baca banget tuh ada slankers ini tahun berapa ya di produksi ya kita lihat dulu guys mana ya kita lihat mana gak ada pokoknya udah lama guys tuh 2008 wah lihat udah begini loh oke dan tadi udah kita masih lanjutin konten ini oke ada satu paket yang belum kita unboxing kita time-lapse dulu let's go oke guys saya sudah unboxing paket terakhir komik kita yang dibungkus dengan powerwolf kita buang aja dan sepertinya saya mendapatkan komik bonusan dari si penjualnya thank you banget dan wow looks like kita dapet komik ilegal alias komik masih segel oh my god kita dapet bonusan komik eh ini gua kira bahasa Jepang gitu ternyata bahasa Indonesia kita buka ini bonusan dari dia aduh sorry guys goyang kameranya aduh aduh kayaknya komik cewe deh romance tuh masih tulisan Jepangnya lah apa tulisan China lah good god or devil book one of two oh ini mah kayaknya apa ya raja walid apa ya bukan gak ada penerbitnya loh kayaknya apa ya raja walid penerbit dah kizuna gadis kecil oh bodo amat lah ini mah romance tapi thank you lah dapat segel 17 ribu loh harga harga per buku kira-kira ini tahun berapa ya kayaknya kayaknya tuh gua beli komik pertama harga 10 ribuan dan ini kayaknya agak modern tapi kenapa dapetnya ini yang kawai ya apa yang ilegal bukan ilegal kita taruh sini aja dan yes kita punya komik badminton girl ini ilegal dari dari Alex media komputindo kenapa saya beli ini sebentar ya oke jadi dulu saya punya komik badminton girl volume 1 waktu itu dapet dari giant yang promo gitu 10 ribu tiga dan pas gua cek di manga update cuma ada 2 volume dan gua cari volume 2 nya yang gak ada jadi baru sekarang kita beli volume 2 nya dan tamat badminton girl volume 1 dan volume 2 oke ya mungkin ceritanya gak jauh romance-romance antara anak sekolah beribur kayaknya yang ada sangkut-wakutnya dengan olahraga badminton ya dan komik judul terakhir yang kita unboxing pada video yang special kali ini super yoyo ya dimana kita oh my god this is epic nah hahaha ya dimana kita kemarin aduh fokus penuh sekali meja saya kita sudah punya mainannya super yoyo bandai ya bandai lah ada kan bandai kan kayaknya bandai deh bandai ya tuh ada tulisan bandai nya tuh guys fokus ada lah pokoknya lah itu kalian nonton aja lah ya kan terus saya dapet lagi super yoyo komiknya 1 sampai volume 7 tamat nah kalau komik jadul kalau udah foto barengan begini itu udah fix tuh komik terakhir ya komik apa yang cerita terakhir tuh gitu loh jadi tentang dan anime pernah nongol di indosiar apa rcti dah super yoyo termitian mnc volume 1 ini karakter utamanya gue lupa super velocity ini kemarin gue juga kita blame si orang semua umur Hashiguchi Takashi kita baca si sinopsisnya awalnya si sunichi sunichi cuma anak biasa yang jago olahraga namun sejak mengatakan yoyo semangatnya berubah berubah ya konhenshin sebentar lagi akan diadakan turname yoyo sunichi yang pemula di bidang yoyo harus banyak berlatih untuk menguasai trik hyper yoyo mantap jadi dengan baca komik ini mungkin kita bisa sorry apa pengetahuan kita yang tidak se apa ya tidak seluas yoyo mungkin kita bisa kembangkan dengan membaca komik ini kenapa ada persen tipek tulisan siapa coba nah ini dia oke let's see tahun berapa ini dibuat diterbitkan 2005 lebih jatuh lagi nih jaman saya SD SD apa SMP ya saya lupa ingatan guys oke jadi itu dia wah seru sekali ya sebenernya baca komik waktu dulu pulang sekolah ya kan sambil nonton kartunnya di televisi ya kan fix ngarobat nikmat banget dulu oke guys segitu saja untuk konten oh iya sebentar tadi saya ada yang saya lupa sampaikan ya hampir saja mau closing oke tadi kita sudah bahas tentang komik super bidaman yang sangat jadul dan ini adalah komik bidaman di Indonesia yang diterbitkan dan komik kedua bidaman yang diterbitkan di Indonesia dengan dengan si mana panermit yang sama itu MNC yaitu battle bidaman yang ini gue udah punya pernah tamat jadi dari seri super itu kan loncatnya ya betul ke si battle bidaman dari battle bidaman loncat ke keras bidaman tapi sampai nanti ini tidak pernah diterbitkan oleh penerbit Indonesia MNC atau LX jadi komik battle bidaman adalah komik seri lini menerbit yang komiknya pernah diterbitkan di Indonesia buat teman-teman yang punya pendapat atau tahu tentang alasannya kayak banyak lah komik-komik kayak Beyblade burst yang gak lanjut terbit boleh sharing bareng di kolom komentar bawah pokoknya teman-teman yang lebih tahu soal komik boleh sharing sama saya di kolom komentar bawah free banget kita buat sharing cerita nanti akan saya balas kalau saya sudah punya waktunya oke terima kasih teman-teman yang sudah kontengin video ini dari awal sampai akhir tadi kita sudah unboxing komik plus anime ada sil nslash gue lupa namanya ya pokoknya yang bikin komik Beyblade si awiki takau terus ada lagi komik mana tadi tadi silsleskizuna ada komik apa namanya blader shane ada komik-komik bomber 1 sampai 13 tamat terus juga ada komik badminton girl ada yang juga bonusannya ada juga tadi komik Indonesia benny and mice terus ada komik super ya juga ada komik super bilaman ya super super oke guys terima kasih buat sudah yang nonton video ini ya boleh like video ini dan komen ya tadi sudah saya bilang saat kita sharing bareng soal pecinta komik Indonesia mudahakan beli dan koleksi komik Indonesia biar industri atau dunia percetakan komik legal Indonesia masih bisa jalan walaupun gak seramai dulu ya walaupun fansnya tetap ada tapi karena sekarang jaman sudah canggih jadi orang lebih prefer baca komik legal lebih mudah lebih cepat dan gratis tidak keluar biaya tapi kita berpikir kalau kita baca komik legal itu tidak mendukung industri komik maupun di Jepang dan juga di Indonesia juga guys oke terima kasih buat sudah nonton jangan lupa like komen share ke teman-teman kalian biar tau masih ada konten komik loh gitu loh di Youtube dan jangan lupa untuk pencet tombol merah di subscribe dan nyalakan notifikasi belnya sorry suara gua agak aneh kalau gua lagi pilek sedulain aja gua cepet sembuh ya guys semoga teman-teman sehat selalu sampai ketemu di konten komik kalian thanks for watching sampai jumpa bye bye shoo